Kita harus jelas Jangan sembunyi-sembunyi Kalau ternyata ada orang Ingin mengajak kita melakukan dosa Bilang Hey Brother Ya ayuhil kafirul Aku orang Islam Aku punya kewakiban Aku harus ikut Allah Tuhanku Semakin terus terang Semakin kita dihormati Saya seringkali keliling Ke berbagai belahan bumi Di negara-negara barat Disitu banyak cerita-cerita Pak Ustaz kami takut dibecat oleh perusahaan Kalau aku sholat Terus gimana ibu sholatnya Aku sholat di toilet Pak Ustaz Jadi dia bawa sejadah Pura-pura masuk toilet Di sana dihampar Dia sholat di situ Akhirnya ya seperti itu Kenapa gak mau terus terang Tapi saya tertarik Ada salah seorang Salah seorang pegawai PT Boeing Di Seattle Saya Pas ngisi pengajar disitu Dia punya cerita Pak Ustaz Saya punya pengalaman Justru kalau kita semakin terus terang Kita akan semakin dihormati Saya Waktu itu Pas waktu sholat Saya sholat di kantor Datang direktur Dia menegur Wadid yudhu Apa yang kamu kerjakan This is My religion I pray to Allah Ini kewajibanku Aku ini agamaku No This office This is not the place to pray Ini bukan tempat untuk sholat Gak boleh Okay So I should leave this job Aku tinggalkan pekerjaan ini Aku tidak mau Bekerja di tempat Yang menarang Aku mentah anti Allah Okay This is the key I want to leave my job Kebingungan dia Direkturnya No 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 Please sito Please sito Okay Maka besok paginya Direktur Datang lagi So This is the key Content of key This is the key For Special room for you to pray Maka dia dapat kamar khusus Untuk sembahyang Untuk sholat Semakin dihormati Semakin terus terang Kita semakin dihormati Ada lagi Setelah seorang supir Dia Pas Di tengah jalan Datang Waktu sholat Dia izin ke bosnya Bosnya kayaknya Bukan orang Islam Dia bilang Bos Aku orang Islam Iya Terus apa Sudah ada bos Aku harus sholat Pilih kamu Kerja sama saya Atau kamu mau sholat Pilih Langsung dia Matiin mobil Terima kasih bos Ini Kuncinya Aku mau sholat aja Aku pilih Allah Subhanallah Subhanallah Tak lama kemudian Supir ini Masya Allah Sekarang dia Tadi ini supir Sekarang dia Mengundang saya Pak Ustadz Ya Aku Supir yang dulu pernah menyebut Pak Ustadz Oh gitu Ya Di perusahaan saya dulu Tempat saya bekerja Oh Masya Allah Sekarang Bapak jadi supir Enggak Pak Ustadz Suruh jadi bos Wah Berapa pegawainya 500 500 orang Wah hebat sekali ya Sejak aku tinggalkan itu bos Karena sholat Allah mengangkat aku Jadi bos sekarang Dia jadi bos Subhanallah Dia punya perusahaan Punya pegawai 500 orang Masya Allah Jadi Siapa yang Mengutamakan Allah Allah akan Memuliakannya Enggak usah khawatir Dengan Dengan soal makan Soal pekerjaan Kalau sudah untuk Allah Untamakan Allah Jadi seorang muslim Harus terus terang Karena agama Allah Benar Sampaikan dengan terus terang Jangan sembunyi Ini agama yang benar Orang Orang teranjang Buka Allah Terang-terangan Masa kita menutup Allah Sembunyi Sembunyi Mereka itu Sebenarnya terang-terangan Buka Allah Teranjang di mana-mana Masa kita menutup Allah Sembunyi Sembunyi Tidak Ini agama Allah Ini benar Ini kemuliaan Kenapa kita sembunyi Nah Begitulah kita harus tunjukkan Bahwa kita seorang muslim